lanjut burung nah ini kan masih pagi masih fresh kan kalian nontonnya pasti lebih seneng kalo pagi so toibat gue ya sorry banget ya kalo misalkan gue upload pagi-pagi karena gue emang recording tengah malem ini jam 054 jadi jam 1an lah ya ya sebenernya alasan gue untuk uploading pagi-pagi biar cek ombak aja sih gue mau tau kalo misalkan emang gue uploadnya pagi tuh akan ada masalah atau enggak kayaknya bakal ada masalah sih tapi sorry banget kalo misalkan emang kalian menunggu terlalu lama tapi balik lagi ke game ada Faramis lagi dari Aqua ya Franko buat Light ini sih udah pegangan banget hero nya udah gak ada Dyroth Esmeralda juga diamanin sama Nuts ada Lolita juga jadi menurut gue lumayan bisa kemakan Lolita nya Uranus kiri gak ada yang bisa nangkep Uranus kecuali Franko dan menurut gue ketika Frankonya nangkep karena Uranus yang bebas adalah 1-1 dan juga Barat Lolita opsi untuk R.C. Philippines nangkep ke arah Blacklist lumayan risky atau berbahaya dan menurut gue dengan pick seperti ini Blacklist International mau mainin counter play setup apalagi bawa Barat tanpa adanya healer ini baru resiko nih kayak Blacklist itu emang menurut gue tim yang kalau misalkan kalah di game yang pertama mereka suka banget untuk ngambil resiko di game yang kedua ngambil resiko dalam artian mereka bakal manfaatin draft yang agresif draft yang nabrak agak sedikit kontradiktif dengan gameplay Blacklist International yang sesungguhnya karena mereka itu kan tipikal yang lebih nungguin land up lebih nungguin set up dan juga manfaatin bagaimana power dari 5 orang ketemu 5 orang dengan healer biasanya sebagai senjata mereka dan langsung ke Land of Dawn game yang kedua dari Best of 3 series ini adalah Lolita dari Oh My Venus sih yang biasanya dia pake emblem support biasanya we'll see iya dan menurut gue ya ini bukan pertama kalinya untuk Oh My Venus menggunakan emblem tersebut kayak dari week-week yang pertama atau week yang kedua tuh emang Oh My Venus bakal menggunakan emblem support ketika dia berhadapan dengan roamer yang akan menggunakan emblem support juga jadi dia bakal manfaatin untuk dari segi regen HP regen regen hybrid sorry bukan regen HP regen hybrid adalah regen darah dan juga regen mana di waktu yang bersamaan ditambah dengan kehadiran dari movement speed jadi kalau misalkan mainin rotasi kalau Lolita pake emblem support rotasi yang akan lu mainkan itu lebih cepat daripada rotasi yang biasanya pake emblem tank karena emblem tank itu powernya ada di penambah HP physical sama magical defense terus cooldown reduction sama magical defense dan juga physical defense yang kedua jadi ada dua lapisan sebenernya dan itu akan menimbulkan gameplay yang berbeda dan menurut gue kalau misalkan lu Lolita pake emblem support ada plus minusnya yes gue setuju minusnya tipis banget Lolita tuh bukan tipikal hero yang tebal untuk nahan badan tapi dia tipikal hero yang bisa meng-counterplay serangan-serangan lawannya dan menurut gue kalau misalkan lu sebagai pemain Lolita rata-rata pasti untuk sekarang juga akan mempertimbangkan untuk membawa kepada emblem support ketimbang emblem tank karena kalau emblem tank itu yes gue setuju dia tebal yang pertama yang kedua konklusif bless ditambahin charge atau skill satunya Lolita itu menurut gue bakal nambahin power spike dari Lolita untuk memberikan poking damage tapi minusnya juga nih menurut gue ya kalau misalkan lu bawa emblem tank itu movement speednya lelet banget walaupun lu tebal dan ya pro-contra kalian bisa pertimbangkan sendiri lah itu dua emblem yang menurut gue lumayan bisa dijadikan sebuah pro-contra perbandingan ya sejenis itu lah Haji level 4 nya cukup terlambat rotasi ke arah oh my goodness ketangkep gak mati sih kayaknya nomin 11 enggak sih oke sama-sama flicker masih ada kot altar harusnya nah ini nih minusnya maksud gue oh my goodness tuh karena ada shield oh no way retribution nya untuk nyelamatin oh my venus emang kombo UB ini aw momentum gila sih emang tapi kombo UB apa bang UB bang UB tuh nama makanan di Filipin itu adalah sebuah parodi singkatan dari ultimate bonding experience itu adalah pengalaman bonding atau pengalaman chemistry yang bener-bener ultimate pokoknya bahasanya mah kayak di kita tuh chemistry level 100 chemistry ala alter ego nah kekeluargaan Eta kan lo tau lah kenapa dipanggilnya VWise ya gak perlu dijelasin lah harusnya kalo kalian tuh mengikuti perkembangan Mobile Legends terutama ketika kalian mengetahui Blacklist Internasional atau oh my venus dan juga wise ya udah mulai mainin proxy minion tuh Edward sama Nuts nya cuma disini Edward menurut gue lebih memiliki keunggulan ketika kita ngomongin soal bagaimana rotasi yang bakal dia mainkan wih kena 2 dong wah gila misalnya expertnya bagus banget barusan dan Eman coba buat dealing damage nyampe ternyata pasifnya sempet nyala jadi wise kena 2 panah aqua nya down 1 tuker 2 jungler tuker sama mid lane roamer ya oke sih masih oke sih masih untung buat RC Philippine sebenernya tapi secara kuantitas emang Blacklist lebih memenangkannya di teamfight barusan cuma mau gimana pun ya wise diambil dong sorry gue kepotong mau gimana pun wise masih bisa ini loh masih bisa snowball karena dia baru tumbang 1 kali dan menurut gue barats itu baru fall off atau jatuh ketika kematian yang ketiganya dia karena buat kematian ketiganya barats itu biasanya dia lagi dalam keadaan lose condition dan hanya bisa memanfaatkan minion sebagai salah satu penumpang stack dari 25 stack barats barats tuh tapi pro contra gak sih ya kalau gue bilang 25 stack itu kebanyakan ya dibuka dihalau oh my venus nutupin langsung emang oh my venus ini tau banget loh kalau misalkan ada satu target yang kalkulasi damagenya cukup untuk di takedown dia bakal nutupin siapapun yang mau nge cover temen yang temennya si RC Philippine ini yang kena pick off kombonya emang ngeri banget dipentung langsung di datanas welcome dong emang tempo permainannya blacklist ini kadang bisa berubah dan shifting sesuai dengan keadaan ya ketika RC Philippine nya main cepet mereka juga ikut main cepet ketika RC Philippine nya tau bahwa disini mereka bakal mainin power pick off dan pick off nya itu akan bermain di tempo early game dimana Franco dan Iritel ini bisa memberikan burst damage yang sangat amat tinggi dan liat tuh light nya bener-bener kemakan banget rotasinya walaupun ada flicker tertumbang dia emang kena sih sama Haji kena tetes dia aku hanya kena missile expert dong dimongkite 1v3 gak bisa sih dapet 1 wih gak mati ada flicker dia ternyata kalkulasi damage nya kurang dari RC Philippine Domi Ice sebagai bonus Nats Retrie slow lagi sprint gak guardian helmet Nats 2 kali jatuh ke lubang yang sama fix itu barusan gantian dong dikasih 1 kill doang RC Philippine apa nih gila langsung ngegas gitu tempo permainannya Blacklist padahal game pertama kayak slow pelan main aman Lumenon Bless langsung pada flicker oh my goodness juga gak punya flicker jadi gak bakal ngebuang flickernya dan itu ya poin plus nya kalau misalkan lu pake emblem support ini pull up yourself together flicker lu itu cuma 100 detikan dan itu akan mempermudah lu ketika menggunakan Lolita untuk melakukan flicker dengan ultimate makanya jangan kaget kalau misalkan Franco pake emblem support ini dia bakal lebih sering untuk melakukan ultimate sambil flicker flicker ultimate flicker ultimate dan itu yang sering dilakukan waktu Light menang di season yang 9 console play Light uh udah ketahuan tuh flicker dong langsung oh my goodness berapa detik lagi berapa detik lagi untuk dapetin flickernya sprint 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 oh my goodness bless kena 2 lagi dong detonas welcome kena stun light nya 5 pemain di area jungle UB iya kan kayak sernya selalu bilang UB 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 ultimate bonding experience power dari Vwise ini emang emang ultimate lah ultimate why susah sih emang lu kalo ngomongin chemistry lawan blacklist power banget mereka RWM RWM kalo temen-temen yang bingung itu reward manipulation ya RWM W kan W dibacanya RWM reward manipulation jadi untuk beberapa castra inggris itu mereka menggunakan sebuah singkatan untuk penyebutan dari beberapa skill yang penting Ironhook nya bagus banget langsung nge-cancel banyak hal kena silence banyak juga di Monkite mengincar karahaji udah gak ada lagi kaut altar buyar langsung disengagenya berhasil all my finish nya gak tumbang belum ada poin kill tambahan loh ini baru satu poin kill dari Emon menuju kepada Wise Wise nya makin tebel curse helmet dia punya OHIP nya dikasih orange buff jadi bisa main front to back dia Bang Wan Wan kena udah di nerf iya dia cuma buat mainin ini mainin antara dua hal sih dia mau numbangin frontlanernya atau tanker-tankernya romer-romernya yang di depan XP lanernya yang di depan atau dia mau main flanking atau ngebokong dari belakang nah ngincernya aqua tuh kayak gitu tuh kalo mau main flanking tapi kalo misalkan mau main front to back nah ini nih targetnya udah nuts aja dari depan buka weakness yang penting terbang ada dua tipe permainan soalnya sekarang buat Wan Wan gini lu tinggal pilih lu mau pake gameplay yang kayak gimana contohnya udah ada tinggal implementasinya aja emang kalo di ranket tuh di Monkite ketahuan up boleh emang hero pegangan Lancelot Link Fanny itu hero pegangannya di Monkite jadi menurut gue ya sangat masuk akal kalo misalkan reflectnya itu udah selues itu Windtalker Oheb Oracle emannya bikin Malefic oke buat nebusin ke arah depan yang punya armor-armor tebel kayak misalkan Barats dan juga Lolita bisa ditumbangin cepet susah sih nembangin Wise kayak gini ya Wise nya tuh bisa bisa ngebingungin temen-temen RSG loh misalkan gini ya Wise seolah-olah keliatan salah langkah itu bisa jadi umpan sebenernya karena si Oh My Venus dari belakang tuh bisa menggunakan Omenon Bless nya atau dibalik lah ya kayak tadi Oh My Venus nya yang di depan ngebadanin ngasih efek stun nanti ditelen langsung sama si Barats nya ini Wise gue bayangin aja Wise nya juga udah punya Dreadnought Armor jadi dia udah punya anti-kira sebentar lagi harusnya Nuts Huh Real War Manipulation bukan RWM Real War Manipulation Boom Magic Sentry digunain tapi kayaknya belum ada belum ada informasi yang bisa dikasih sih menurut gue ini personal opinion Magic Sentry tuh paling bagus digunain kalau emang lu mau counter setup Lord jadi misalkan ini di bawah nih Lord nya 80 detik lagi nanti lu pake tuh pas musuhnya tuh udah bener-bener ada suara mau ngelort nah kalau kayak gini nih pas Lord muncul Magic Sentry nya belum ada karena cooldown untuk Magic Sentry itu ada 90 detik sementara tadi digunakan sama Aqua di angka 80 detikan dan menurut gue ada 10 detik interval waktu Blacklist untuk melakukan Lord dengan cepat nah Wise nya nih Wise ketangkep nomor 16 nya di cancel nomor 16 nya kayaknya oh heb nya free wipe out gila ya minion wave nya di mid Aqua muncul cukup gak ya enggak sih damage nya udah di nerf men dipentung sekali juga mati sih kayaknya Faramis udah gak ada ultimate lagi Faramis nya nah akan dipentung kena stun lagi GG game 3 kalau begitu light dia gigit gak bisa ternyata minion nya terlalu banyak wave nya juga walaupun muncul tapi minion nya memaksa masuk dari temen-temen tim Blacklist International dan ditambah dengan itu langsung kena banyak banget crossbow of tank dan rata game 3 kalau begitu kita bakal lanjut RG Philippines bener-bener ini apa ya ditekan dari awal dan tempo permainan Blacklist International kayak langsung ngegas tep-tep-tep-tep ini mirip sama pas Blacklist International kalah game 1 gara-gara ngelawan BTK ya game keduanya mereka temponya cepet banget game 2 apa game 3 gue lupa deh pokoknya yang mereka tuh bawa Alice juga nah tapi di waktu yang bersamaan menurut gue disini yang dilakukan sama RG Philippines itu adalah mencoba untuk menghandle pola permainan cepat tapi objektifnya gak dapet gitu loh objektifnya kayak apa turtle turret gitu loh tower-tower penting yang menurut gue ketika lu punya Lancelot disini power untuk nge-dealing damage kepada hero-hero tipis seperti gold laner itu bisa menjadi sebuah opsi tapi gara-gara Uranus last pick tadi menurut gue kayaknya menjawab bagaimana game satunya Edward yang tidak bermain dengan bebas dikarenakan Direth di game yang pertamanya Edward itu berbeda sama Uranus di game yang kedua dari segi cara bermain dari segi misalkan dia merespon genkingnya di Mountkite ini beda banget sama di game yang pertama dan kalau begitu kita lanjut untuk game yang ketiga satu sama siapa yang menang Steadica Breakdown selamat menikmati